Jangan lupa ya untuk subscribe youtube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya Terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk TV yang kedua Mimin memiliki salah satu item yang new arrival di bulan Maret 2020 Nah ini dia namanya adalah segul Renssel Bag jadi tas segul ini adalah salah satu item yang baru yang ada di katalog bulan Maret di tahun 2020 Nah tas segul ini sendiri Berdasarkan bahan bahannya adalah nilon Tapi nilonnya bagus ya kak Bisa dilihat sendiri This is the real pick Of segul Renssel Bag Of segul Renssel Bag Jadi ini warnanya maroon kombinasinya les-lesanya ini atau jahitannya itu adalah warna grey atau abu-abu Nah tas segul ini bisa digunakan untuk sebagai peletak laptop ataupun yang lainnya dan ini stilis banget Rensselnya Pertama dia memiliki cangkong seperti ini dan dia juga memiliki tas ransel di belakangnya seperti ini Oke Ini tampak depan dari tas segul Ini tampak samping Dan ini tampak belakang Oke Nah tas segul ini Kalau yang bahan ininya ini terbuat dari kulit PVST Oke Untuk spesifikasi atau yang namanya ukuran atau size dari tas segul itu adalah dari sini ke sini adalah 34 cm Dan untuk lebar maksimumnya disini adalah 11 cm Sedangkan untuk tingginya ini adalah dari sini ke sini itu adalah 35 cm Sebentar Oke Pas segul ini memiliki banyak kantong ya Pertama ini tampak depannya Oke sebentar ya Nah kantong depannya kan jadi seperti ini ya Seperti kayak harus dimasukin dulu Tapi ini sebetulnya tinggal diginiin aja Satu Tinggal diginiin aja Ini bagian depannya Oke disini masih ada pelindung bagian dalamnya Jadi warna pelindung dalamnya atau cover bagian dalam itu Itu senada dengan nilonnya Dan disini ada yang namanya tas bagian samping Tuh Jadi ini bisa meletakkan botol minuman atau whatever Jadi bisa meletakkan apapun ya Kantongnya di sisi luar Lalu untuk bagian disini Disini juga masih ada resleting nih kakak Ini masih ada resleting Oke Lanjut Nah itu untuk bagian di luar Bagaimana sih bagian dalam dari tas segul ini Ayo kita intip Jadi tas segul disini ada apa namanya Zipper atau resletingnya Ini juga tulisannya adalah Sophie Martin Nah ini tengaja Mimin masukin banyak isi Biar bentuknya mengembang dan Apa ya Real picknya itu bagus Bisa maksimal Nah ini dia Jadi tasnya itu apa ya Lebar Di dalamnya masih ada kantong resleting utamanya Kantong resleting utamanya itu selebar apa ya Ayo kita cek yuk Nah Segini Lebarnya kantong resleting utamanya segini Nah ini dia tas segul dari Sopi Paris Silahkan untuk mengoleksi backpack anda dengan backpack yang stylish dan selalu up to date di setiap bulannya Tas segul dari Sopi Paris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton